Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang jenis-jenis obligasi, bagaimana mencatat penerbitan obligasi sampai ke amortisasinya. Video kali ini kita bahas pencatatan dan amortisasi obligasi apabila diterbitkan tidak pada tanggal kupon. Apabila obligasi diterbitkan di antara tanggal kupon, maka investor akan membayar untuk akrut interestnya, sehingga pada saat pembayaran kupon interest menerima pembayaran penuh. Sebagai contoh, Efermaster yang menerbitkan obligasi 5 tahun pada 1 Mei 2019 sejumlah nilai parinya Rp100.000. Pada tanggal 1 Juli, 2 bulan sesudahnya, Efermaster membayar kupon kepada pemegang obligasi. Bagaimana kita mencatat ini? Maka pada tanggal 1 Mei ada 2 penerimaan uang kas. Kas yang pertama dari nilai pari obligasi, kas yang kedua dari pembayaran bunga dari bondholder. Debitkan ke cash Rp100.000, kredit ke bond payable. Kemudian cash debit, kreditkan ke interest expense sebesar Rp2667.000, yang berasal dari 4 bulan dikalikan 8% dikalikan Rp100.000. Pada tanggal pembayaran kupon 1 Juli, maka Efermaster ini mencatat full payment. Debitkan ke interest expense, kreditkan ke cash senilai Rp4.000. Lalu bagaimana seandainya obligasi ini terjual dengan diskon atau premium, maka yang berbeda adalah pada tanggal pembayaran kuponnya. Kita menggunakan kasus Efermaster tadi, tetapi kali ini dengan market interest rate 6%. Karena market interest rate 6% lebih rendah daripada kupon rate 8%, maka obligasi ini akan terjual dengan premium. Bagaimana mencatatnya di tanggal 1 Mei? Tanggal 1 bulan 5, kita catat debitkan ke cash, kreditkan ke bonds payable, senilai expected future cash flow, present value dari maturity plus present value dari kupon. Ini adalah Rp108.039. Jangan lupa pada tanggal yang sama, kita juga harus mencatat cash debit interest expense di kredit untuk bunga yang terhutang. Tanggal 1 bulan 7 pada saat pembayaran kupon, kita harus menghitung yang namanya amortisasi. Maka kita lihat dulu berapakah cash paid-nya. Cash paid-nya adalah Rp4.000. Kemudian kita terima kas dari 1 bulan 5, Rp2.667. Maka ini adalah Rp13333. Kemudian ada interest expense dari effective interest rate, yaitu sebesar 6% dikalikan 2 per Rp12 dikalikan dengan Rp100.000. Nilainya ini adalah Rp1080. Maka amortisasinya adalah selisihnya sebesar Rp253. Maka bagaimana kita menjurnalnya tanggal 1 bulan 7, maka kita debitkan interest expense, kreditkan ke cash, senilai kupon yang dibayarkan. Kemudian kita harus mencatat adanya amortisasi premium, debitkan ke bond payable, kreditkan ke interest expense, sebesar Rp253. Sampai sini kita lanjutkan video berikutnya di utang wesel jangka panjang.